Raffi Ahmad ajak Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk bertemu Pak Prabowo Subianto hari ini, di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Belum diketahui pasti, dalam agenda apa Leslar diajak bertemu dengan Pak Prabowo. Namun, usut punya usut, pertemuan mereka, tak lain dan tak bukan, guna membahas perihal kemenangan yang dirai oleh Pak Prabowo, dalam pemilihan presiden, yang sukses digelar oleh KPU tanggal 14 lalu. Sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar gelar acara Tasyakuran Kecil-kecilan tadi malam, setelah Capres yang didukung Leslar, tepatnya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming, memenangi jumlah suara dari kandidat lain, berdasarkan perilisan hasil di berbagai lembaga survei, atau yang disebut dengan Quick Con. Terlihat, dari hasil di Quick Con tersebut, Capres nomor urut 2 itu, merupakan Capres dengan suara terbanyak untuk saat ini. Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang merupakan salah satu artis pendukung Pak Prabowo, mengaku terharu penuh bahagia, saat melihat hasil tersebut. Atas rasa senang dan sujud syukurnya itu, pasangan yang dikenal dengan nama Les tersebut, langsung mengadakan acara Tasyakuran Kecil-kecilan di kediaman mereka, untuk merayakan kemenangan yang dirai oleh paslon yang didukung mereka itu. Sebelumnya, seperti yang diketahui, pada umumnya, pemungutan suara dilakukan berlangsung pada tanggal 14 Februari. Namun jadwal itu tak berlaku bagi pasangan pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasalnya kedua orang tua Levian itu telah mencoblos duluan pada Sabtu, 10 Februari 2024 lalu. Hal itu dilakukan karena pedangdut asal Ciancur itu sedang mengikuti tur ke Eropa bersama rombongan MS Glow, brand produk kecantikan. Akhirnya Lesti dan suaminya mencoblos di tempat pemungutan suara, TPS, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Paris, Perancis. Lesti duduk berdampingan dengan Rizky Bilar menunggu giliran mencoblos di ruang KBRI kota Paris. Selain Lesti dan Rizky Bilar, bos MS Glow pasangan Gilang Widia Purnama yang akrab dipanggil Juragan 99 dan Shandi Purnama Sari juga mencoblos di Paris. Gilang mengaku senang bisa mengikuti dan mencoblos pemilu di Paris. Pemilu, menurutnya, ajang menentukan arah bangsa ke depan. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab dan hak untuk memilih dan tidak golbut. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Jaya lah dan damai Indonesia ku, ujarnya melalui akun Instagram Juragan 99. Tur ke Eropa ini MS Glow mengajak 200 orang seller terbaik dan para brand ambasador MS Glow. Dari kalangan selebriti di antaranya pendangdut Happy Asmara, Aliyah Masaid dan Ria Ricis. Rombongan ini juga menyalurkan aspirasinya di Paris. Buicis, Ria Ricis, dan teman-teman menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di Paris. Cinta Tanah Air, tulis akun di Instagram isahairunisaunderskortericis. Seperti diketahui di Perancis ada 3 tempat pemungutan suara, TPS, 2 TPS di kota Paris dan 1 TPS di kota Marseille. Dalam 1 TPS ada 4 milik suara. Jumlah daftar pemilih tetap di Paris sekitar 2530 orang. Mereka bermukim menyebar di negeri pusat mode dunia itu. Sebagai tambahan informasi, atas hasil hitung cepat atau quick count sementara Pilpres 2024 di sejumlah lembaga hampir mendekati 100 persen. Rabu, 14 Februari 2024, malam. Quick count Lidbang Kompas merilis perolehan suara Capres-Cawapres Anies Muhaimin Iskandar, Cat Imin, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam hitung cepatnya, Anies Muhaimin memperoleh suara 25,10 persen, Prabowo Gibran 58,73 persen, dan Ganjar Mahfud 16,17 persen. Dengan hasil quick count sementara tersebut, perolehan suara Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul. Disusul, Paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cat Imin. Anies Chak Imin disusul Paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Adapun data masuk Lidbang Kompas sudah di atas 88,45 persen atau mendekati 100 persen. Warga mencoblos ke TPS untuk memilih Presiden Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, hingga DPRD tingkat kabupaten, kota. Selanjutnya, proses perhitungan suara pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 dilaksanakan di masing-masing tempat pemungutan suara, TPS. Masing-masing TPS hingga tingkat PPS pun melakukan rekapitulasi suara. Terima kasih telah menonton!